hai oke alisya aplikasi kali ini memiliki atau memberikan pinjaman ke kita sebesar 10 juta rupiah jadi limitnya lumayan tinggi semoga bisa dihasilkan aplikasi kali ini untuk meminjam limitan tinggi sini kita bisa memilih tenor mungkin nanti kita meminjam maka tetap otomatis kegiatan aplikasi kali ini masih terbilang ilegal ya guys ya Oke bagaimana kalau sudah penasaran ingin coba tiga sekali ini ya simak simak terus mantap bisa jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sering untuk saldo bagi-bagi saldo dana kaget ya jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget kalian bisa simak terus di setiap video admin bakalan sering terus untuk berbagi dana kaget siapa cepat ya dapat kisah admin bakal memberi dana kaget matribu ataupun beberapa saja jadi setelah admin di seperti itu baik pokoknya siapa cepat dia dapat kisah jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share kisah jadi seperti itu Oke bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin hanya sepatutnya terus channel ini simak terus akan diadakan giveaway jika video ini tembus seribu like dan seribu komentar menang akan diumumkan di video berikutnya untuk syarat join giveaway pertama wajib like video ini dua wajib subscribe channel ini tiga share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian empat tulis pendapat positif tentang channel albunit TV dan yang terakhir tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar pemenang akan diundi secara random ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat albunit TV apa kabar Alhamdulillah semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kembali lagi guys ya di channel albunit TV dan dimana di channel albunit TV setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya terutama albunit TV bakal sharing seputar review aplikasi ya ini seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha dibuat saja untuk kehidupan sehari hari jika kita bisa ke pepet jadi guys ya channel ini albunit TV pun sudah banyak sekali guys ya semua share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK gisah jadi kalian bisa cek-cek di channel albunit TV oke sebagai contoh disini kita lihat apakah benar albunit TV ini sharing-sharing terus gisah untuk seputar review pinjol nah disini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali gisah meng-share review-review aplikasi yaitu rama pinjol baik yang OJK dan ilegal ataupun yang lainnya jadi mantap sekali bisa kalian coba sendiri nah seperti ini jika buat kalian yang baru kena admin kalian bisa subscribe dulu selanjutnya dan aktifkan tombol loncinya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya terutama ya seperti pinjol kali ini gisah nah disini admin banyak sekali gisah seputar review sharing gisah seperti itu oke bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol-pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal simak terus makannya gisah oke ya gisah aplikasi kali ini yakni bernama bunga matahari aplikasi apk untuk penggunaan aplikasinya seperti biasa kalian dapat bicara gratis terdapat di deskripsi video kali ini ataupun bisa juga cari di Google gisah ketika saja bunga matahari aplikasi atau di playstore bisa dicari juga pokoknya seperti itu oke ikon dari aplikasi kali ini sangat simpel sekali ya gisah menjadi seperti tampilannya RP di tangan-tangannya berwarna hijau serta dikelilingi warna-warni yang berbeda-beda tepat bacaan cair no dengan background kuning dan teksnya itu dicair dan warna putih aplikasi seperti ini legalitas aplikasi kali ini masih terbilang ilegal ya gisah sekarang langsung saja terlebih lama lagi kita langsung buka aplikasinya oke tampilan dari aplikasi kali ini seperti ini ini adalah tampilan awalnya sangat simpel sekali tidak ribet ya gisah terdapat menu bantuan dan memiliki dominan warna di tampilan awal ini berwarna kuning dan hijau bisa hello terdapat nomor posel kita kita sudah daftar atau login maka ya otomatis terdapat isinya gisah kata-katanya atau nomornya berbiasa car login dan daftarnya sangat gak mau sekali saya isi saja nomor kalian ketika masuk atau ke pinjaman isi maka nanti disuruh memasukkan nomor posel lalu jangan lupa meminta kode OTP atau kode verifikasi nanti bakal dikirim melalui telepon ataupun pesan dan kode tersebut siap langsung saja kirimkan di input dan kita kirimkan maka nanti otomatis akan login dengan sendirinya dia sudah dapat kode verifikasi gisah krisi tampilan bantuan nomor kita memperbarui limit pinjaman 10 juta pilih tenor di sini juga terdapat nomor telepon pertama service jadi 0821-8761-693 bagian gisah disini terdapat bantuan buisnya kita klik dulu aja apa yang terdapat di aplikasi kali ini terdapat menu masuk ke mbanking untuk pengembalian membayar melalui internet banking dan juga bantuan jendara melalui htm isi kita bisa klik dulu apa yang cara-caranya jadi terdapat lima cara untuk masuk ke handbag untuk pengembalian sini terdapat tujuh cara dan juga terdapat tujuh lima langkah gisah ini bisa kalian beri terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembunyaman ya ini cara-cara seperti ini ya gisah untuk kembalian atau kita bisa bayar melalui internet banking atau ATM bisa siapa sekali di sini terdapat nomor telepon CS 0821 kita bisa klik biasanya maka otomatis masuk ke nomor kontak kita atau nomor telepon kita gisah nomornya ini 0821-8761-693 kita bisa menghubungi telepon sini pesan ataupun di wei kita sedangkan cuma saja bisa luasnya sih merespon admin dari aplikasi kali ini seperti itu juga sudah semua tampilan awal seperti ini dan simpel mesin saja Oh iya dong sejujurnya terbatas pesat bantuan Oh mungkin sama saja kita di lebih menentang dari aplikasi kali ini ini versi 2.2 7.9.8.10 tes ya seperti ini kita juga bisa keluar di aplikasi ini secara kekuasanya maka akun kita akan baru kita keperikuti nyawa saja kita memastikan kiri izinkan semua aksesnya seperti biasa kita harus mengisi nama-nama ya identitas kita kita semua foto KTP seperti ini terus mengisi nama depan di KTP nama belakang nikah terpilihan lupa jenis kelamin umur setelah tangan pendidikan pekerjaan alamat email alamat suai kakak alamat akum dong di sini ya bisa sudah semua kurang lebihnya seperti ini bisa kita isi ini ke langkah berikutnya disini juga sama seperti ini nama perusahaan kontak download untuk kandisi juga bisa aktifikasi foto juga seperti itu dan informasi bank contohnya seperti ini kita bisa memilih bank emak ada saja seperti di Bank Indonesia di Bank Syariah Bank Mandiri BRI bisa bisa nah sudah semua nomor kening jangan lupa di input disini oke bisa ini sudah semalam masuk saja silahkan dan kalian ajukan sarankan pengajuan di jam-jam kerja ya guys ya dari jam 7 pagi sampai jam 4 orang untuk jam 12 yang disarankan ya guys ya jangan pengajuan terlebih dahulu biasanya admin mengaksisi di pinjol jam-jam kerja seperti jam 9 10 11 atau pokoknya di atas 2 di bawah jam 12 dan di atas jam 12 saya bisa lebih rakaman sekali sebagai kesitif seperti itu sekolah saya peta sekarang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh